Yang saya hormati Dewan Juri yang hadir pada hari ini Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini Dan segenap hadirin yang berbahagia Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Pertama-tama bukan lagi yang kedua Apalagi yang ketiga Mari kita panjatkan puja-puji syukur kita Atas kehadiran Allah SWT Yang mana kiranya Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul di atas muka bumi ini Yang mana kiranya Pohon menjulang tinggi tanpa harus dipegangi Langit yang tadinya malam berubah menjadi pagi Angin lewat kanan kiri tanpa harus permisi Apalagi izin dengan saya Patia Sapri Kandi Selawat berangkaikan salam Tidak lupa luputnya kita hadiahkan pahala Yang kepada junjungan alamnya ini Nabi besar Muhammad SAW Yang mana kiranya beliau telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam islamiah Yang seperti kita rasakan pada saat ini Baiklah berdirinya saya disini Bukan seperti patung liberty Yang memegang obor tanpa api Memegang buku tanpa isi Tetapi Berdirinya saya disini Saya akan menyampaikan sebuah tausiah sayang yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua Dunia bahagia akhirat syurga Wahai saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT Orang sukses baik jadi ustad Baik jadi bisnismen Politikus Akademisi atau lain sebagainya Di balik kesuksesan itu Ada sok-sok inspirator Sok-sok aspirator Dan sok-sok motivator Yang sangat berpengaruh dalam raih kesuksesan Ketika lelah tiba Beli Allah yang menjadi pelipur lara dalam hidup kita Ketika kita putus asa Mereka lah orang yang pertama Yang menanamkan rasa semangat dalam diri kita Siapa mereka siapa lagi Kalau bukan kedua orang tua Ibunya yang mengandung Menyusui Melahirkan Mengasuh kita hingga kita dewasa Bapak bekerja keras Banting pulang Pergi pagi pulang malam Cucuran keringat yang tak dihiraukan Darahnya mengalir deras Diabaikan Demi apa? Demi sesuap nasi untuk sang istri dan sang buah hati Dimasukkan ke sekolah ternama Segala permintaan dikabulkan Pak minta Alfred langsung dikasih Pak minta iPhone 14 langsung dikasih Pak minta kuota Sat-sat sana sini langsung dikasih Walaupun digunakan kuota untuk chattingan dengan mantan Karena apa? Karena belum bisa move on Wahai saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT Semua fasilitas yang diistilahkan dengan Biarkan aku tidak makan Asalkan anakku makan Biarkan aku tidak memakai baju baru Asalkan anakku memakai baju baru Supaya apa? Supaya anakku bisa menjadi orang yang sukses Dan bisa menjadi orang yang terpandang di mata orang lain Lantas Allah SWT berfirman Dalam surah Al-Isra ayat 23 Wabilwalidaini ihsana Yang artinya Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu Pada ayat ini Posisi kedua orang tua kita di posisi kedua Setelah kita melaksanakan beribadah kepada Allah SWT Karena apa? Karena saking wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua Allah mengatakan Ridha Allah hi pi ridha walidaini Ridha Allah terletak di ridha orang tua Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Salah satu diantaranya Di dalam surah Al-Isra dijelaskan Kita sebagai anak Kita harus lemah lembut Betutur kata yang sopan dan santun Diri kita penuh dengan ketawaduan Tidak tak kabut dengan apa yang kita miliki Hingga kita sukses Sebab apa? Sebab tidak sedikit orang yang sukses di dunia ini lupa daratan Ketika ibunya meminjam uang 10 ribu serasa dicuri Ketika ibunya atau ayahnya meminta tolong Malah dikatakan nanti Eh ujung-ujungnya apa? Tidak jadi Maka dari itu Kita harus berbakti kepada kedua orang tua Mungkin sekian tausiah dari saya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Unjur makola walatan jurman kola walatan say ilaya patya saprikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh